Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ada pertanyaan kalau imam baca al-fatihah kita baca al-fatihah juga enggak atau kita baca al-fatihahnya setelah imam baca al-fatihah oke teman-teman ini udah saya sampaikan sih di video saya sebelumnya tapi udah lama banget ya jadi sementara video saya udah ratusan saya jelasin ulang ya teman-teman ada dalil yang mengatakan wa'idha quri'al quran fastami'u lehuwa anusitu jika dibacakan quran maka makmu mesti dengar dan diam saya awali dengan sebuah kisah ketika Rasulullah s.a.w. menjadi imam dan Abu Bakar menjadi makmumnya ketika Rasulullah s.a.w. membacakan al-fatihah alhamdulillahi rabbil alamin lalu Abu Bakar ngomong di belakang alhamdulillahi rabbil alamin juga lalu kemudian Rasul lanjutkan ar-Rahmani rahim kemudian Abu Bakar bicara di belakang ar-Rahmani rahim jadi apa yang dibacakan oleh Rasulullah maka Abu Bakar mengikutinya dari belakang maka saat sholat itu turun wahyu dari malaikat Jibril wahyu yang tadi saya sebacakan bahwa wa'idha quri'al quran fastami'u lehuwa anusitu jika dibacakan quran maka makmum dengar diam maka setelah selesai salam kanan salam kiri lalu kemudian Rasul menghadap kepada Abu Bakar sebagai makmum Abu Bakar sami'atum minat Jibril saya mendengar kabar dari malaikat Jibril bahwa ketika dibacakan al-quran atau dalam hal ini adalah al-fatihah oleh imam maka makmum dengar diam jadi singkatnya seperti ini teman-teman jika kita setelah takbir imam takbir kita juga takbir oke kemudian yang kedua adalah imam baca al-fatihah iftitah ya kabirah walhamdulillah ikatirah dalam hati kita juga baca iftitah oke lalu kemudian imam baca al-fatihah kita mesti dengar diam tutup bibirnya dengar diam jangan imam baca al-fatihah kita gini-gini di belakang jangan oke kemudian imam baca ayat pendek kita juga barulah kita baca al-fatihah oke lalu imam selesai bacaan ayat pendeknya kita belum selesai al-fatihah kita ruku ikut imam nanti imam yang akan menggantikan al-fatihah kita atau sebaliknya kita selesai al-fatihah imam belum selesai ayat pendek ayatnya kepanjangan misalnya maka kita kalau sudah selesai al-fatihah maka kita dengar diam dengar dan diamkan imam yang sedang membaca ayat pendek ayat pendek yang dibaca oleh imam tidak diikuti dan tidak pula untuk dibaca dengar diam gitu aja gampang kan imam baca al-fatihah kita al-fatihah imam maaf imam baca iftitah kita iftitah imam al-fatihah kita diam imam ayat pendek kita al-fatihah kita selesai al-fatihah imam belum selesai ayat pendek kita dengar diam kita belum selesai al-fatihah Imamnya sudah selesai, sudah ruku Maka kita ruku ikut imam Gampang kan? Semoga bermanfaat buat kita semua Menjawab keraguan kita Terima kasih atas pertanyaannya